Maling tariak maling, sembun di balik itu, pengacu lari targanci-ganci Allahuakbar, karena banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari beli ada Saya punya jamaah namanya Sutardi, wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan Kebetulan wajahnya Arab banget, kita manggilnya Kang Nande Mungkin disini juga ada yang kenal ya Ada, Sutardi Nande itu wajahnya Arab banget Pernah ditawari oleh Abaib Enggak saya sebutkan nama Abdullahnya Itu Ceblosan ya Ditawari, itu ya Yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah, atasnya jangan Dek, ente mah Arab katanya Ente mah wajahnya udah pas nih, punya modal wajahnya Arab Bahkan lebih Arab dari anak nih katanya Ente, kalau mau bisa dapat paspor nasab deh Dari Robito katanya, kata dia nih Terus, gratis gitu bib Enggak, bayar itu katanya Berapa, ditawarinya 30 juta Boleh cross check Ya, ada di Facebook itu Kang Nande, Sutardi, Beteks Itu disebutnya Itu jamaah saya Ditawari 30 juta Kemudian, wah mahal banget itu Akhirnya turun, turun, turun dikurangi-kurangi Sampai mentok-mentok di 7 juta Yaudahlah, 7 juta Gak apa-apa deh Tapi jangan dibawa itu Gak bisa deh katanya Ayo nanti anda bawa ke Bogor katanya gitu Ayo ke Jakarta atau ke Bogor mah lupa saya Pokoknya kata Mereka seperti itu Tapi ah gak lah Bip katanya Buat apa Nanti Ini nanti Apa Naik seratanya Jadi memang Itu apa ya Menjadi sebuah modal untuk cari duit Betul ya Dan ini banyak terjadi Bukan cuma murid saya yang satu ini saja Ini pengakuan asli Kuatnya Robito ini mencengkram Kenapa kok kuat? Karena ada sistem pendaftaran Begitu kita sudah mendaftarkan ke situ Ke Robito Dia kan ada semacam Bukan sertifikat Buku Buku nasab ya Buku nasab yang Nasabnya ini Dari sini 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 sampai ke atas Itu sih Masalah keaslian atau tidaknya Wallahualam saya gak mau ikut-ikut disitu Ya Begitu orang merasa punya sertifikat Dan punya Buku nasab dari Robito loh Wah Wah gitu ya Merasa dirinya bahwa dia Saya ini Habib Walaupun kemampuan untuk Habib Seorang Habib itu apa Dia gak ngerti sebenarnya Habib itu apa sih Dia gak ngerti Habib ini apa Gitu sebenarnya Pangkatkah Atau jabatankah Atau apa Yang jelas Kalau saya sudah mempunyai gelar Habib Itu nyari duit gampang Bernama Abu Bakar bin Abdullah Asgab Membuat pengakuan mengejutkan Sosok pengurus Rabito alawiyah ini Telah melakukan Jual beli sertifikat Atau buku nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Berikut Cuplikan testimoninya Memberikan pernyataan Yang telah menyerikan Pernyataan Bahwa Bahwa Rabita Rabita Dan maktab daimi Dapat dibayar Dapat dibayar Dapat dibayar Untuk mengeluarkan nasab Untuk Pembuar ketajak Yang bukan Dari golongan Alawiyin Yang bukan Dari golongan